Halo again, welcome back to my channel with me Ina Please subscribe, like, comment, and share this video to all of your social media Sehingga teman-teman kalian yang butuh informasi ini bisa nonton videonya Pantun dulu, pantun lagi Tonton dulu, tonton lagi Oh iya, kali ini saya tinggal studionya agak sedikit beda Karena saya mengalami lokasi kerja dan Tidak menggunakan syuting kenapa Suara yang mengganggu di luar sana Suara ayam menggunakan langkahnya Saya tentu menemukan waktu Bikin studio ala-ala Video kali ini diberi judul Cara menggunakan Suara dua Kata-kata-kata Saya ada melindungi beberapa hal Terkait Tempat yang belum porin Akan belum bisa Semarang-semarang saya tentu Dan dapat Youtube baru yang mau saya share Di sini Kalian yang belum nonton Video part 2-nya Bisa klik di sini ya Kenapa gak langsung di jual aja Karena kalau kita Bikin kompor sih Kita harus Bikin dulu Bikin biopori sih Begini konsepnya Kita mencoba Memaksimalkan Sisa konsumsi kita itu Bahkan sampai dia Membusuk pun Itu masih memberikan manfaat Kepada kita Seperti itu Tidak langsung Begitu saja Dibuang Terus apa kemudian Gak boleh dibuang Tuh Bisa konsumsi organiknya Gak bisa diolah Gak apa Boleh Silahkan Kalau mau dibuang Cuman Saya rasa Lebih baik Kita coba dulu Cari Dan Cobalah dulu Memangkos Cobalah dulu Bikin lubang biopori Dan tasakan sendiri Manfaatnya Dan itu Gak ada ruginya Untuk dicoba Contoh yang paling jelas Kita gak perlu Beri pupuk Dan kemudian Kita mengelamatkan Limpunan dengan Lubang biopori Yang nanti akan menjadi Lubang air Kemudian juga Pupuk yang kita berikan Kepada tanaman itu Lebih terjamin Dari bahan-bahan kimia Karena dia organik Kita tahu Dia berasal dari mana Gak tercampur Atau Perlu saya baca ini deh Dari Sustaination Kemarin Dia ada menyebabkan Manfaat memompos Dan bahayanya Sampas organik Itu juga Jika tidak dikelola Saya baca Di sana Tertulis bahwa 60% Sampas di TPA Itu adalah Sampas organik Dan itu adalah Yang menyebabkan Gak rumah kaca Yang sekarang Menjadi Pemanasan global Kemudian Kalian masih ingat Video saya yang kemarin Yang itu Enzim meledak Sayangin Itu cuma Dari tiga bahan Nah Gimana kalau Kejadian seperti itu Terjadi di TPA Yang sebegitu Bisanya Dan tidak Menutup kemungkinan Ketiga Ketiga bahan Itu bertemu Di TPA Dalam jumlah besar Dan kemudian Terjadi ledakan Bisa jadi Makanya memang Ada kan Beberapa kasus TPA muda Kemudian Menyebabkan Banyak sekali Organ jiwa Karena Rumah-rumah Masing-masing Tidak melolakan Keorgani mereka Di Sustenation Ditu disebutkan Masa Yang sebuahnya itu Memilas Lampak Hemat uang Dalam hal ini Kita tidak perlu Berhentikan Hemat uang Seperti saya bilang Video pertama Bahwa ini Berlampak Di dalam Finansial Dan juga Sental Tanaman menjadi Subur Dan menjaga Sustent Hanya dengan Hal kecil Seperti itu Kalau ini Dilakukan oleh Setiap orang Bersama-sama Walaupun kecil Itu kan Jadi besar Dan insyaallah Dampaknya akan besar Keren kan Kompos Perlu dipikir-pikir Lagi Belajar Lompos Dimana Banyak Bahan bacaan Kalian Sangat tersedia Banyak sekali Referensi bacaan Untuk hal itu Terutama dari Orang-orang Yang sudah mencoba Dan Oke deh Saya bagikan Sedikit Sedikit Disini Saya itu Belajar dari Instagram Dari akun Siapa Dari akun Ibu Sisa Pujian Karena Menarik sekali Gitu konsepnya Dari sisa konsumsi Ternyata Sedimanfaatkan Tanpa Istilahnya Jadi Nersampah Nersampah Nol sampah Selain Bu Sisa Juga Ibu Deka Wardani Yang meng-encourage Supaya Kita yakin Bahwa Bahwa Bapak itu Tidak akan Begah Kenapa Karena sebenarnya Proses pembusukan Itu kan Sudah terjadi Di alam Kita ini Hanya Mempercepat Prosesnya Dan mengambil Manfaat Dari hal Tentu Kalaupun Juga itu Didiamkan Begitu Saja Itu juga Akan Membusuk Dan menjadi Kompet Cuma Ya Prosesnya Lebih lama Daripada Kalau kita Memang Sengaja Dikelola Untuk Mengambil Manfaat Dari situ Saya Waktu itu Pernah Mencoba Karena Ingin Mengambil Kupuk Organik Cair Atau POC Itu Yang Konon Katanya Mahal Dan Itu Ternyata Terbuat Dari Cairan Dari Sisa Konsumsi Yang Ada Di Rumah Itu Saya Coba Karena Kebetulan Punya Tempat Wadah Bekas Air Wudu Itu Yang Terkakai Dan Ada Kerannya Nah Kemudian Dibuat Sedemikian Rupa Saya Masukkan Sisa Konsumsi Dalam Itu Dan Dicampur Dengan Hijauan Dan Coklatan Ini Ini Saya Tidak Bisa Jelasin Pokoknya Dicampur Dengan Daun Daun Kering Tapi Disi Imbangkan Dengan Hijauan Kemudian Saya Agak Ada Sedikit Campur Tanah Dan Karena Dikatakan Moring Tidak Akan Gagal Astrial Dan Errol Sendiri Saja Gitu Kemudian Selain Saya Coba Pake Yang Bekas Tempat Air Itu Itu Karena Dia Prosesnya 30 Bulan Ya Baru Jadi Baru Matang Ada Ayam Jadi Untuk Satu Wadah Itu Kalau Sudah Penuh Kita Tidak Bisa Langsung Campurkan Lagi Karena Ada Tidak Bulan Jadi Ada Lagi Satu Wadah Bekas Tempat Air Minum Juga Yang Gak Terpakai Bocor Itu Yang Saya Pakai Kemudian Karena Itu Penuh Lagi Saya Coba Lagi Di Komposter Yang Bascom Cuman Kita Tidak Dapat Pupuk Organik Cairnya Dari Sini Karena Dia Langsung Bercampur Dengan Sampai Sampai Yang Ada Dalam Situ Kalau Ada Penyari Penyari Seperti Wadah Air Wudu Tadi Dan Ada Sampai Itu Akan Ada Air Yang Keluar Itu Bedanya Dan Saya Hanya Ada Beberapa Saya Hanya Ada Beberapa Gambar Saja Rekaman Dari Rekaman Perjalanan Saya Pada Waktu Itu Kalau Video Waktu Itu Belum Kepikiran Mau Retam Video Tapi Saya Sudah Pernah Coba Dan Menakjubkan Di Sana Saya Melihat Proses Oh Seperti Ini Ternyata Alam Berproses Alam Berdeur Ulang Oh Ternyata Semuanya Berkesinambungan Bersama Hal Yang Awalnya Kita Bilang Sampai Itu Ternyata Menjadi Indah Ini Gambar Komposnya Dari Awal Dari Saya Mencacah Kemudian Menjadi Kompos Menjadi Tanah Menjadi Hitam Tanpa Ada Jejak Jejak Sisa Dan Ada Makhluk Hidup Dalam Tanah Dan Tuka Dukanya Ini Kalian Nanti Akan Dapat Teman Baru Kalau Kalian Belajar Mengompos Bentuknya Kecil Kecil Dan Mereka Sangat Linca Mereka Sangat Sangat Aktif Dan Senang Menglihat Kesana Kemari Nah Sebelum Mulai Ini Gimana Saya Menjelaskannya Kalau Tidak Dicoba Sayang Ini Pengalaman Yang Dari Saya Saya Sendir Jadi Sebenarnya Jijik Awalnya Iya Tapi Dari Situ Dirubah Lagi Mindset Dia Adalah Hal Hidup Yang Membantu Proses Daur Ulang Kompos Ini Proses Pembuatan Kompos Ini Dia Yang Membantu Hal Itu Apakah Hewan Ini Adalah Teman Kita Apa Kemudian Saya Menyerah Dan Berhenti Mengompos Gitu Ya Tidak Saya Baca Lagi Gimana Caranya Ya Memang Berdamai Dengan Hewan Hewan Ini Dan Disini Proses Belajar Saya Dari Yang Asalnya Jinjik Sekarang Sudah Kayak Wih Temen Ini Yang Bantuin Sama Cacing Sama Belatung Sudah Biasa Tinggal Diseimbangkan Aja Isi Dalam Kompos Itu Kalau Dia Terlalu Basah Dikasih Coklatan Biar Kering Kalau Dia Terlalu Kering Dikasih Yang Hijau Biar Lebih Basah Banyak Sekali Ilmu Yang Bisa Kita Dapat Secara Gratis Kalau Kita Rajin Baca Rajin Nyari Aja Kalaupun Saking Malas 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 Banget Nih Untuk Melakukan Hal Itu Ada Satu Lagi Yang Saya Singgung Kemarin Di video Kedua Yaitu Lubang Biopori Walaupun Cuman Kita Tinggal Plung Plung Sampah Dalam Situ Masih Tetap Bermanfaat Buang Sampah Doang Tapi Ngasih Manfaat Istilahnya Gitu Manfaatnya Apa Dia Menjaga Saluran Air Dalam Tanah Jadi Bisa Jadi Pencegah Banjir Kita Buat Lubang Yang Lumayan Dalam Dan Itu Bisa Diisi Kalau Kemarin Di video Kedua Saya Bilang Sisa Hewani Ternyata Itu Waktu Saya Ikut Zoom Klas Kemarin Bisa Dicampur Dengan Sisa Konsumsi Yang Ada Terserah Apapun Bisa Disitu Yang Penting Yang Organik Yang Membusuk Bisa Dibuang Dalam Situ Juga Cuman Kita Tidak Bisa Mendapatkan Kompos Karena Kalau Sudah Dibuang Dalam Situ Yaudah Dibiarkan Aja Nanti Dia Menyusut Baru Kita Isi Lagi Kenapa Di Video Kedua Kemarin Saya Bilang Sisa Hewani Aja Yang Masuk Disana Karena Saya Lebih Menyarainkan Untuk Menggunakan Kompos Karena Kita Bisa Dapat Manfaat Dari Sana Yaitu Pupuk Kalau Kita Langsung Ke Biopori Semua Ya Sudah Habis Langsung Disitu Kenapa Pada Waktu Itu Saya Bilang Sisa Konsumsi Hewani Sebaiknya Dimasukkan Kedalam Lubang Biopori Saja Tidak Dimasukkan Dalam Komposter Karena Siapa Tahu Teman-teman Yang Nonton Video Ini Adalah Teman-teman Yang Baru Mau Mulai Mencoba Kemudian Toleransinya Terhadap Hal-hal Menakjubkan Dan Mengejutkan Semacam Belatung Dan Bau Dan Apalagi Jika Dicampurkan Sisa Hewani Itu Bisa Mengundang Hewan Seperti Tikus Takutnya Nanti Malah Trauma Ketika Mencoba Membuat Kompos Pertama Kali Malah Trauma Dan Malah Tidak Bikin Lagi Gitu Tapi Kalau Toleransi Kalian Terhadap Hewan Hewan Ini Sudah Ya Biasa Aja Belatung Cacing Tikus Biasa Aja Silahkan Ternyata Kalau Sisa Hewani Itu Dimasukkan Dalam Komposter It's Oke Ternyata Dia Tetap Akan Membusuk Dia Tetap Akan Ikut Berproses Dan Tidak Akan Merusak Proses Pengomposan Itu Sendiri Bukan Karena Hewani Itu Tidak Boleh Dimasukkan Dalam Komposter Bukan Seperti Itu Hanya Karena Sisa Hewani Ini Lebih Mengundang Bau Dan Hewan Seperti Tikus Tadi Siapa Tau Nanti Bikin Teman Teman Jerak Gitu Intinya Dicoba Aja Dulu Karena Sisa Konsumsi Kita Semua Ini Pun Tidak Sama Jadi Ketika Mengompos Pun Tidak Tidak Sama Persis Prosesnya Maksud Saya Ada Yang Sisa Konsumsinya Itu Banyak Sayur Aja Ada Yang Sisa Konsumsinya Banyak Kulit Buah Aja Karena Memang Hobi Makan Buah Atau Mungkin Ada Alergi Makan Tertentu Sehingga Sisa Konsumsinya Itu Itu Aja Tidak Banyak Gitu Atau Yang Memang Harus Makan Buah Banyak Kalau seperti saya misalnya Memang senang banget makan buah Jadi kebanyakan sisa konsumsi adalah kulit buah yang cenderung basah Maka kemarin itu ketika saya mengompos hasilnya basah Dan itulah saya ketemu sama hewan-hewan si kecil-kecil itu Yang namanya belatung itu Tapi itu bisa dikondisikan dan bisa diatasi Ada caranya Mungkin ada juga sisa konsumsi orang lain yang banyak sayur saja Sisa konsumsinya jadi tidak terlalu repot ketika membuat kompos Bahkan tidak bertemu dengan belatung dan fan-fan saja Bisa jadi juga seperti itu Jadi intinya lebih baik dicoba dulu deh Tidak ada ruginya Singkat kata ini bukan hemat Tapi hemat hanyalah satu dari sekian banyak manfaat Yang akan kita dapat jika kita melaksanakan hal ini tanpa merasa berat Eet jangan lupa pantun Temannya Spombob namanya Tuan Krem Teman-teman semua kalau nonton video saya Please klik subscribe Terus juga like, komen, dan share ya Thank you Wassalamualaikum Halo again Siapa tuh? Siapa? Siapa? selamat menikmati